Tiga orang remaja usia 15 tahun tewas akibat mobil pickup yang mereka tumpangi tercebur ke laut di kejamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat minggu kemarin ketika korban baru ditemukan setelah 6 jam pencarian sementara supir dan kertet mobil pickup yang mereka tumpangi menyelamatkan diri. Tim Sar menemukan jasad korban tenggelamai mobil pickup yang jatuh ke laut di kejamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Jasad pun dibawa ke pinggir laut untuk dievakuasi. Tiga korban ditemukan oleh Tim Sar sekitar 500 meter dari lokasi jatuhnya mobil pickup. Proses pencarian korban berlangsung 6 jam dengan mengerahkan tim selam dari Basarnas dan Perahu Garet. Ketiga korban masih berusia 15 tahun bernama Alexander, Johan, dan Perisman. Ketiga korban merupakan warga sungai Pisang Kecamatan Bungus, Telukabung, Kota Padang. Ini sudah berhasil melaksanakan evakuasi terhadap tiga korban yang di dalam pencarian dari pagi tadi sampai hingga siang. Sebelumnya, mobil yang ditumpangi para korban melaju dari arah Lubuk, Begalung, menuju sungai Pisang. Namun, mobil hilang kendali akibat terkejut menghindari mobil dari arah berlawanan hingga terjun ke laut. Tiga orang tenggelam sementara supir dan kernet mobil menyelamatkan diri dan hanya mengalami luka ringan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, melaporkan.